. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat pleno terbuka untuk merekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Kandangan selasa 27 Februari 2024. Dalam pembukaan rapat pleno ini, turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, anggota KPU Provinsi Kalsel Nida Guslaili Rahmadina, Forkopimda Kabupaten, Organisasi Perangkat Daerah, anggota KPU Kabupaten, Bawaslu HSS, para perwakilan partai serta para saksi. Dalam suasana penuh antusiasme, pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU Hulu Sungai Selatan Gusriyadi menyampaikan hasil resmi penghitungan suara dari setiap TPS di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil ini mencerminkan kerja keras masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan persentase yang tinggi dari partisipasi pemilih, hasil pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhasil disusun dan diumumkan secara transparan. Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur berharap hasil rekapitulasi ini tidak menjadi sarana perpecahan, namun menjadi sarana menjalin kebersamaan dan kekompakan. Semua pihak harus tetap menjaga suasana aman, damai, dan kondusif meskipun berbeda pilihan, karena tujuannya adalah sama-sama untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Kami hari ini bersama PORKO yang menghadiri acara rekapitulasi EPRENO KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menghitung suara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita bersyukur sampai sejauh ini di Hulu Sungai Selatan lancar, aman, dan tertib. Dan ini menggambarkan masyarakat kita sudah sangat dewasa mengikuti kegiatan pemilu tahun 2024. Dan pada kesempatan ini kita bersyukur, sudah lancar, dan kita berterima kasih pada semua jajaran. Dari TNI, Polri, kemudian semua obal OPD, para camat, kemudian KPU, Bawaslu, PPK, PPS, semuanya yang sudah bekerja dengan keras untuk mensukseskan kegiatan pemilu di Hulu Sungai Selatan. Dan ke depan ada agenda berikutnya, tadi disampaikan oleh anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan ini modal bagi kita, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan kondisi yang sangat lancar, aman, dan tertib ini. Menurutnya yang agenda ke depan pun kita harapkan sama berjalan aman, tertib, dan lancar. Jadi terima kasih kita sampaikan kepada seluruh masyarakat yang sudah datang ke TPS. Tadi disampaikan ada 81, sekian partisipasi masyarakat. Ini melebihi target dari KPU sendiri, dari awal 77 persen. Alhamdulillah 81, sekian sudah sangat lumayan bagus sekali partisipasi masyarakat. Mudah-mudahan nanti di agenda Belkada juga partisipasi masyarakatnya seperti ini. Mungkin lebih meningkat lagi. Tim Liputan HSS TV melaporkan.